Kampung Yamas Pada pagi hari tanggal 9 November 1956 Dan pada tahun tersebut juga Masuk seorang misionaris Yaitu Pastor Sekwar di Yamas Yamas saat itu bernama Kampung Oap Yufan lahir dari seorang ayah Yang bernama Norbertus Oso Dan Ibunda Maria Baruk Aud Sebagai anak ke-6 Yufan bertunggu Hingga mulai bersekolah Dengan masuk SD pada tahun 1963 Saat berumur 7 tahun Masa-masa berada di SD Yufan terkenal suka membolos dari sekolah Kembali sekolah lari-lari akhirnya keluar terus Selalu dibawa pulang ke sekolah oleh ibu saya Maria itu Dan kadang-kadang Pak Tua ini saya punya bapak Bila untuk apa sekolah itu terus biar sudah Mama Bina tidak bisa harus sekolah Jadi ibu mama saya bertindak sebagai macam ibu guru Dan menyelesaikan SD saya tahun 1970 Tahun 1970 Yufan masuk SGB atau sekolah guru bawah Yang setingkat dengan SMP Dan tamat pada tahun 1973 Kemudian Yufan melanjutkan ke SPG Atau sekolah pendidikan guru Dan selesai pada tahun 1976 Tahun 1977 Yufan kembali bekerja di museum Membantu keusupan selama setahun Tahun 1978 Yufan melanjutkan kuliah di STTK Sekolah Tinggi Teologi Katolik Yang saat ini dikenal dengan STFT Sekolah Tinggi Filsafat Pajar Timur Yufan menyelesaikan studi pada tahun 1981 Setelah sebelumnya menjalani tahun orientasi pastoral di kampung Yipawer Saat itu Bapak Uskup Langsung meminta saya Uskup Musinyur Afon Suwada Minta saya untuk mengambil peran sebagai kurator museum Menggantikan saudara Abraham Purwaib Ketika itu menjadi seorang Dan kita berdua tangan untuk menjaga kembali di kampung Yipawer Jangan lupa untuk menjaga kembali di kampung Yipawer